Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel youtube ramadhan asya wa minator otomotif Bagaimana kabar para subscriber para penonton setia di youtube saya Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kedatangan vario 120-nya fi injeksi Ini mogok bro Pada awal mogok sebelumnya tanda-tandanya ya kejalannya yaitu Brevet bro Namun sekarang ini kondisinya mogok sama sekali gak ada kehidupan sama sekali bro Kita lihat kondisi awalnya bro sebelum kita eksekusi begini bro kita kontak Ini rata susah kontaknya ya Nah ini ada ketipan bro kita hitung bro ya Satu ketipan panjang Dua pendek Yaitu 12 bro Memang untuk ketipan ini ada yang perlu dicamper di DLC-nya bro ya Perlu dicamper disini Ada juga yang langsung nimbul bro ini langsung nimbul bro Kalau misalnya motor bermasalah Terus gak ada timbul Kedipan disini kita jumper DLC-nya bro Biasanya akan nimbul bro Nah ini tanpa di jumper Ini sudah nimbul bro Ini kode 12 12 itu Injektor bro Jadi satu panjang itu Hitungannya 10 Dua pendek itu 2 Jadi 12 Ini kalau kita starter Dan Ini gak ada dengungan bro ya di full pumpnya Di full pumpnya gak ada dengung sama sekali Biasanya kalau dia kita nyalakan Itu ada dengung bro Namun ini sunyi senyap Gak ada dengungan Ini apa yang terjadi bro Karena kalau kita starter Nah itu Gak mau ngangkat bro Gak mau hidup Dan timbul terus DTC atau ketipan 12 Ketipan panjang 1 Dua pendek jadi 12 Ini apa yang terjadi bro Kita periksa Dan sebelumnya Pernah saya Share ya Di Youtube Itu pengalaman Beat 2018 Sama kondisinya Begitu bro Kedipan 12 Ini biasanya Ada pada jalur injektor bro Ini kedipan 12 itu injektor bro Ada pada jalur injektor Namun bukan Injektornya bro Bukan injektornya Tapi kelistrikannya bro Biasanya Kalau gak jalur Injektor ya Gimana disini Jalur injektornya ada Min Itu Dari Etc Dan plus Plus ini Standback Dari Kontak Atau aktif bro Ini di injektornya Nah terus dari Will 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 Juga ada dua yaitu Plus dan Min Minnya dari Echo dan Plusnya dari Sumber kelistrikan 12 volt Juga Dari Ini bro Sumber dari Apa namanya Full pump Ini Ya Dari full pump Kita buka Kita buka saja Kita buka saja Kita Ini kan bro Nah ini Ini juga ada Min plus Untuk full pump ya Ini kita cek dulu bro Apakah Min plus dari Injektor Apakah ada Dari Coil apakah ada Atau dari full pump Apakah ada Ini kalau salah satu Gak ada Ini akan ngacau bro Misalnya dari injektor Salah satu gak ada Min atau plus Ini akan ngacau Sama saja timbul 12 Juga bro Nah ini kita cek saja bro Satu-satunya pertama Dari Jalur Injektor Untuk Jalur Injektor ini Jalur Injektor ini Jalur Injektor nya ada Hitam Saya lihat putih Ini adalah plus Dari Aki Atau dari Kontak Bro Standby Kita pakai Jalur Injektor Kita pakai Kita tusukan saja bro Dan kita gunakan Test pen Desk 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 AC Untuk mengetahui Sumber Positif Aki Ini kita Jumper Negatif Aki Ataupun Negatif Bodi Sama saja bro Kita Jumper Di Bodi Saja bro Ini gak ada Ketipan Atau gak ada Ketipan Gak ada Nyala ya Di plus Untuk Untuk Min nya Coba Ngetahui Apakah sumber Negatif nya ada Atau gak Kita campur di Positif Aki bro ya Positif Aki Ini udah Tersambung Test pen nya Kita tempelkan Di Negatif nya Nanti Saya pakai Center Ini lebih terang Kita pakai Center Sumber Negatif Sumber Warna Ya Atau merah Pink Warna Seret Biru Ini Ada Merah Kita cek Juga Dari Pulpam Positif nya Kejam Per Pake Pusuk Pake Ini Puntul hai 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 mudah itu sepakai jarak bentuknya ini sama hitam setet putih hai 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 ini plusnya enggak ada bro plusnya enggak ada ini ini plusnya pada enggak ada bro kita lihat di screennya bro ya Hai isi kliennya apakah ada sumber yang masuk atau enggak apa-apa hai 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 luksi kering ini kita tempelkan di pos negatif ya untuk ininya terlihat Oke hai 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 si kering semua di sini nyala bro ya Hai yang sebelah kiri nyala dan ini ada yang enggak nyala nih bro di nyala nah ini ya ini enggak bro ini harusnya nyala ini ini nyala ini enggak harusnya semua nyala kanan kiri bro kita lihat apakah sekirinya punya putus apa gimana bro sederlo belum piltang yang sini gak nyala nih kita capek ini alatnya dipengkel semua bro ini dirumah jadi apa adanya alatnya kita lihat di luar maklum matanya nah ini putus bro putus ya ini si kering putus kita ganti aja yang baru mudah-mudahan cuman si keringnya ini saja bro biasanya ada serep ditutupnya nih serep 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 dibalikin ada serepnya waduh udah enggak ada yang merah bro ada yang ini yang gede sementara enggak apa-apa sementara ya kita pakai itu nyalakan ini bro ini ada timbul tengungan bro ya setelah saya ganti si keringnya bagian sini ini adalah bagian kalau disini ada catatannya nih nah ini disini tertulis jelas yaitu IGN IGN itu ignition atau kuil INC injector dan kumpul pump bro ya ini untuk si kering ini bro ternyata yang menyebabkan mokok ini si kering yang 10 Ampere yang untuk coil untuk injector dan untuk full pump ya pengaman injector untuk pengaman coil dan full pump ini putus dan sudah saya ganti ternyata putus lagi bro ini yang sebelah kanan paling bawah ini biasanya ini ada shot di bagian plusnya bro kalau sudah putus ini motor nggak akan nyala ya bro karena enggak ada supply harus 12 volt dari arus tenbe ya 12 volt ini biasanya ini kalau kita lihat ya ini ada untuk ini udah saya copot lagi bro cuman biasanya putus lagi bro kalau bermasalahnya belum kita selesaikan ini di speedometer nya ini nggak nyala bro nggak jalan ya itu mungkin penyebabnya bro kita cek disitu bro ya mungkin ada shot disitu ya kita lihat ini ada posisi di bawah saringan kita buka di sini kabel speedometer ini ada putus semua bro ya ini sudah putus semua ini ada tiga namun yang nongol di sini ada dua kemungkinan yang satu itu yang menyebabkan shot ya bro ya di sini di sini kita cek sono bobo bawah Hai momentrotel bodinya untuk memudahkan kita cepet lagi hai 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 nah ini jalur speedometer ya bro ini ada hitam seret Putih bro ya merupakan apa namanya harus tenbe ini berhubungan juga ke injektor ke fullpon dan juga wheel bro ini kemungkinan dia ngelupas begini nempel di bodi mesin bro ya sehingga timbul shot kita kita penuhin bro biar speedometer juga jalan eh shot juga hilang bro mudah-mudahan ini saja bro kita naik di posisi kabel yang dari speedometer yang tiga biji itu sudah saya rapikan dan udah saya pasang dan speedometer udah aktif yang tadinya digeber diem saja untuk kode mil-12 sudah enggak timbul dan si kering sudah aman kayaknya digeber-geber enggak putus mudah-mudahan itu saja bro ya mingguan saya sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuman ini jangan dibiarkan berlarut-larut ya bro untuk kabel speedometer itu dia ada ke ada apa namanya harus tenbe 12 pol yang bro harus 12 kalau itu kalau nyentuh bodi mesin itu akan timbul konslet timbul shot yang nantinya lambat terlaun bisa kena icu nya bro jadi untuk kabel speedometer ini kalau enggak aktif buru-buru berpaiki biasanya di bawah saringan ini bro yang rawan putus atau rawan konslet kemudian selamat menikmati